Halo semuanya, gimana kabar kalian? Dan selamat datang kembali di Jagonya Film. Hari ini kami punya sesuatu yang sangat spesial untuk kalian semua. Alur cerita dari film aksi yang sangat dinanti, City Hunter 2024. Bersiaplah untuk aksi tanpa henti, intrik yang mendalam, dan karakter-karakter yang tak terlupakan. Ikuti petualangan epik Riosaeba dan partner setianya, Kaori Makimura. Dalam menghadapi sindikat kejahatan internasional yang penuh bahaya. Film dimulai dengan memperlihatkan papan tulis yang biasa digunakan City Hunter untuk berkomunikasi. Di papan tulis tersebut tertulis pesan, tolong temukan adikku. Adegan kemudian berpindah ke seorang wanita cantik dan seksi bernama Makori. Yang sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak diperlihatkan. Makori meminta bantuan pria misterius tersebut untuk menemukan adiknya yang kabur dari rumah bernama Kurumi. Pria yang diajak bicara ternyata adalah City Hunter. Setelah sedikit memohon, City Hunter setuju untuk membantu. Singkat cerita, di Tokyo, Jepang, media melaporkan banyak insiden aneh yang terjadi di Kabukicho. Seperti orang-orang yang tiba-tiba mengamuk dengan kekuatan tidak masuk akal, salah satunya mampu melempar benda berat yang seharusnya tidak bisa dilakukan manusia. Fokus kemudian beralih ke seorang pria bernama Ryo yang sedang memandangi wanita-wanita seksi dari atas gedung. Ternyata dia adalah City Hunter bersama rekannya, Makimura, yang memberi arahan dari bawah. Meskipun otaknya mesum, Ryo adalah penembak jitu yang handal dan ahli bela diri. Makimura mengingatkan Ryo untuk fokus pada misi mereka. Target mereka adalah Kurumi, adik dari Makori. Saat itu, Kurumi sedang diculik. Ryo dengan cepat menuju gedung tempat Kurumi disekap untuk menyelamatkannya. Dengan penuh gaya, Ryo mengalahkan semua musuh dengan mudah. Namun, Kurumi tiba-tiba kabur setelah melihat aksi Ryo. Mengetahui hal itu, Ryo memberitahu Makimura dan mereka mengejar Kurumi bersama-sama. Saat pengejaran, mereka menghadapi enam preman yang berusaha menghentikan mereka. Namun, Ryo dapat mengalahkan mereka hanya dengan mendengar langkah kaki mereka, membuktikan keahliannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah memojokkan Kurumi, terungkap alasan kekuatannya. Urat-urat aneh muncul di lehernya. Setelah urat itu muncul, Kurumi berhasil melarikan diri, namun menjatuhkan cairan aneh dari kantongnya yang kemudian diambil diam-diam oleh Makimura tanpa sepengetahuan Ryo. Saat Ryo ingin mengejar Kurumi menggunakan mobil, tiba-tiba datang seorang polisi bernama Saeko yang datang ke lokasi akibat banyaknya laporan terkait keributan yang disebabkan oleh Ryo dan Makimura. Ternyata Saeko adalah teman mereka. Dan dulunya Makimura juga adalah seorang polisi sebelum memilih berhenti dan menjadi partner Ryo. Karena mereka berteman, Saeko pun melepaskan Ryo dan Makimura. Saat mereka duduk di mobil, Ryo mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk berterus terang karena Makimura telah berjanji kepada ayahnya yang telah meninggal untuk mengungkapkan kebenaran tentang Kaori. Makimura meminta maaf karena terlambat, mengatakan bahwa dia harus mencari anjing yang hilang. Padahal sebenarnya Kaori mengetahui pekerjaan mereka bersama Ryo. meskipun tidak mengetahui detailnya. Kaori tidak senang. Kakaknya harus melakukan pekerjaan berbahaya bersama Ryo. Tetapi Makimura mengatakan bahwa pekerjaan mereka sekarang tidak seberbahaya seperti saat dia masih menjadi polisi. Makimura juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk adiknya dan menyatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia katakan. Sebuah truk sengaja menabrak restoran tersebut dengan tujuan membunuh Makimura. Pengemudi truk itu memiliki jaringan otot syaraf yang mirip dengan milik Kurumi. Dan setelah melihat Makimura masih hidup, dia mendatangi Makimura untuk membunuhnya. Ryo kembali ke restoran setelah merasa sesuatu tidak beres dan terkejut melihat truk tersebut menabrak restoran. Sebelum Makimura meninggal, dia memberikan dua sampel cairan kepada Ryo dan memintanya untuk menjaga Kaori. Saat Seiko melihat rekaman CCTV dari tempat kejadian, dia menyadari bahwa Makimura telah memberikan sesuatu kepada Ryo sebelum meninggal. Mereka tidak menyangka bahwa kasus yang sama akan terulang, di mana orang-orang kehilangan kendali dan kemampuan fisik mereka meningkat secara drastis. Seiko menduga bahwa ini disebabkan oleh obat, tetapi tidak tahu siapa dalangnya dan apa motifnya. Dia berpikir bahwa jika Makimura tidak bergabung dengan Ryo setelah keluar dari kepolisian, dia tidak akan mati. Kini mereka fokus untuk mencari Ryo dan mencari bukti atas keterlibatannya dalam insiden tersebut. Kaori tidak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah menyaksikan kematian kakaknya. Ia berencana mencari Ryo di tempat hiburan malam, karena Ryo dikenal sangat mesum dan sering menghabiskan waktu di sana. Kaori bertanya, apakah Ryo tidak membaca pesannya di papan tulis miliknya, di mana ia menuliskan permohonan bantuan untuk menemukan pembunuh kakaknya dan mengungkap alasan dibalik pembunuhan tersebut. Kaori merasa Ryo seharusnya juga bersedih atas kehilangan partner kerjanya dan merasa bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Ia meminta Ryo membantunya menyelidiki kasus ini dan membalas dendam. Namun, Ryo menolak dan meminta Kaori untuk tidak menemuinya lagi. Tak menyerah, keesokan harinya Kaori mendatangi kediaman Ryo, berharap menemukan petunjuk tentang kakaknya. Ryo menyerahkan pistol milik kakaknya dan mengatakan bahwa dunia ini bukan untuk Kaori, demi kebaikannya sendiri. Sementara itu, di sudut kota lain, Seiko mendatangi TKP, di mana seorang pria ditemukan tewas dengan ciri-ciri yang mirip beberapa kasus lain yang sedang ia tangani. Kimura juga terlihat di sana, mengawasi situasi. Kaori tetap berusaha mengikuti Ryo, meskipun Ryo sudah berkali-kali meminta Kaori berhenti menyelidiki kematian kakaknya. Karena kegigihan Kaori, akhirnya Ryo menunjukkan dunia yang ingin ia ketahui. Ternyata, selain menjadi agen rahasia terkenal, Ryo juga adalah penari mopori yang sangat populer di klub malam. Setelah pertunjukan, Ryo berusaha kabur dari Kaori. Tetapi Kaori berhasil mengejarnya. Kegigihan Kaori membuat Ryo luluh dan membawanya ke sebuah tempat. Tempat itu adalah markas orang-orang kelas atas yang ingin berjudi. Dikelola oleh gangster terbesar dan paling berbahaya, Akutsu. Geng ini dipimpin oleh Aizau Hazizumi. Aizau mendapat laporan bahwa ada orang yang membawa seorang gadis dan menghajar anak buahnya. Namun, kaki tangan Aizau malah menghajar anak buahnya sendiri setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Ryo, sosok yang sangat dihormati oleh Aizau. Ryo menyatakan tujuannya datang untuk mencari informasi tentang kematian Makimura. Aizau turut berduka atas kematian rekan Ryo, namun ia mengaku tidak terlibat. Ia menjelaskan bahwa kekacauan di kota disebabkan oleh orang-orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan fisik besar kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang kabur dari rumah dan gelandangan. Mereka menghilang sebentar lalu muncul kembali mengamuk dan mati di jalanan. Hal inilah yang terjadi pada pria yang membunuh Makimura. Gadis yang dicari oleh Ryo dan Kaori bernama Kurumi. Dari semua orang yang hilang, hanya Kurumi yang kembali dengan pikiran waras. Mereka yakin Kurumi bisa memberikan informasi tentang masalah ini dan tempat persembunyian orang-orang yang terlibat. Aizau meminta Ryo menyerahkan masalah ini padanya dan berjanji akan memberikan informasi akurat sebagai petunjuk kasus ini. Dia memberitahu bahwa Kurumi saat ini tinggal di daerah Tokyo. Setelah meninggalkan tempat itu, Ryo dan Kaori segera menuju Tokyo untuk mencari Kurumi. Mereka akhirnya menemukan Kurumi. Tetapi karena trauma dengan kejadian yang dialaminya, Kurumi mencoba kabur. Di dalam klub malam, seorang pria bertubuh besar mencoba menahan dan menembak Kurumi. Namun, Ryo berhasil menyelamatkannya dengan keahliannya dalam menembak. Kaori mengejar Kurumi yang masih berusaha melarikan diri. Tetapi Kurumi pingsan karena kelelahan. Ketika Kurumi terbangun, dia terkejut berada di tempat Ryo. Dia masih berusaha kabur. Tetapi Ryo memintanya untuk beristirahat dulu mengatakan bahwa tugas kakaknya untuk mencarinya sudah selesai. Kurumi terkejut mendengar itu karena dia tidak punya kakak dan hanya seorang gadis yang tinggal sendirian di kota ini. Mendengar ini, Ryo marah karena merasa tertipu oleh Kurumi. Ryo menunjukkan barang yang dijatuhkan Kurumi saat mereka mengejarnya. Kurumi kemudian bercerita bahwa temannya, Kento, tiba-tiba menghilang. Saat mencari Kento, Kurumi diculik dan disuntik oleh orang-orang tersebut lalu pingsan. Setelah sadar, dia mencoba kabur dan membawa barang itu sebagai bukti. Namun, dia terlalu takut untuk melapor ke polisi dan memilih bersembunyi. Ryo meminta Kurumi untuk sementara tinggal di tempatnya dan menjamin keamanannya. Sementara itu, di tempat lain, dua orang yang berusaha menangkap Kurumi menghadap bos mereka. Mereka meminta kesempatan lagi untuk menyelesaikan tugas dan membawa Kurumi. Bos mereka menekankan pentingnya membawa potongan terakhir itu dan mengancam akan membunuh mereka dengan mudah jika mereka gagal. Ryo bertemu dengan Seiko di suatu tempat dan menanyakan tentang benda yang ia kirimkan. Seiko menjelaskan bahwa sampel cairan tersebut sama dengan yang ditemukan di tubuh para tersangka, termasuk pria yang membunuh Maki Mura. Cairan ini merangsang otak selama beberapa hari, meningkatkan kekuatan otot secara ekstrem, tetapi setelah efeknya hilang, penggunanya akan mati. Obat ini pernah digunakan saat perang dan disebut debu malaikat. Seiko tidak menyadari bahwa riset pengembangan obat ini telah dilanjutkan oleh seseorang. Dia menduga insiden di Shinjuku sengaja dibuat agar orang-orang penting mengetahui obat tersebut dan ingin membelinya, yang bisa menyebabkan perang jika efek sampingnya dihapus. Saat ini, hanya Kurumi yang bisa menoleransi efek obat itu, jadi mereka berusaha menangkapnya hidup-hidup. Seiko menambahkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi 20 tahun lalu di Jepang. Pria yang mengamuk dan menyerang polisi ditembak dan dibunuh oleh ayah Maki Mura, yang kemudian mengadopsi putri pria itu, Kaori. Ternyata Maki Mura telah menyelidiki obat ini selama bertahun-tahun sendirian. Ryo kembali ke rumahnya dan melihat Kurumi yang imut dan seksi memakai kostum cosplay seperti yang dia lihat di media sosial. Kurumi mencoba merayu Ryo dan memintanya untuk melindunginya dalam acara brand besar cosplay lore besok, sebuah brand kosmetik populer. Meskipun tergoda, Ryo tidak mengizinkan Kurumi keluar rumah karena organisasi jahat sedang mengincarnya. Kaori berusaha meyakinkan Ryo bahwa ini peluang sekali seumur hidup dan dia juga akan membantu menjaga Kurumi. Kurumi bersikeras bahwa dia akan pergi ke acara tersebut meskipun harus mati karena ini impiannya. Akhirnya, Ryo setuju untuk menuruti permintaan mereka. Di acara tersebut, CEO cantik Tsukino Seta diwawancarai oleh media yang memuji kepemimpinannya. Tsukino mengatakan bahwa acara ini mewakili konsep inti perusahaannya tentang alam dan bumi dengan mengundang cosplayer anime. Ryo senang bisa berada di sana, melihat banyak gadis-gadis Mokori idolanya. Kurumi berterima kasih kepada Ryo karena telah menjaganya. Kaori juga memakai kostum anime sebagai cara Ryo untuk menjaga Kurumi. Tsukino bertemu dengan Kurumi dan mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar beratnya. Dia memohon kepada staffnya agar Kurumi datang ke acara itu. Ryo tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Tsukino sebagai manajer Kurumi. Acara pun dimulai untuk peluncuran produk baru dari Lore. Tetapi terlihat juga dua pembunuh dari Union datang ke tempat itu. Saat Kurumi menari di atas panggung, Ryo berusaha mencegah beberapa fotografer memotret Kurumi. Namun, Ryo sadar bahwa seorang dari Union sudah berusaha melumpuhkan Kurumi dari atas panggung. Ayame menghadang Ryo dan ternyata dia adalah wanita yang mengaku sebagai kakak Kurumi dan menyewanya. Dia mulai menyerang Ryo sementara Kaori diberi tugas untuk membawa Kurumi pergi. Kaori dan Kurumi bertemu dengan Tsukino dan Ito yang kebetulan berada di sana. Kaori, yang mengetahui bahwa Ito adalah seorang polisi, memintanya untuk melindungi Kurumi sementara dia kembali ke panggung untuk membantu Ryo. Meskipun ada sniper yang mengincar dari atas gedung, Ryo masih bisa menghadapi mereka. Namun, ketika Kaori mencoba membantunya, Ryo kehilangan fokus untuk menyelamatkannya juga. Ayame memerintahkan Scorpio untuk pergi karena target mereka sudah tidak ada di sana. Namun, Ryo tidak membiarkan Ayame keluar begitu saja. Dia berhasil menembakkan pelurubius ke tubuh Ayame, membuatnya pingsan. Ryo bertanya kepada Kaori di mana Kurumi berada. Kaori mengatakan bahwa Kurumi bersama polisi, tetapi dia lupa bertanya namanya. Seiko yang tiba di sana bertanya kepada Kaori apakah dia yakin polisi yang membawa Kurumi. Kaori meyakinkan Seiko bahwa polisi itu menunjukkan lencana, tetapi dia lupa menanyakan namanya. Seiko membawa Ayame ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun, dalam perjalanan, tubuh Ayame mengejang dan perangkat otomatis di tubuhnya aktif, meledak dan membunuhnya. Ito ternyata bertransaksi dengan Yunian, menukarkan Kurumi dengan sejumlah uang. Ternyata Ito bekerja untuk Yunian dari balik layar, memanfaatkan statusnya sebagai polisi untuk memberikan informasi. Namun, Ito juga dikianati oleh Yunian dan dibunuh menggunakan bom yang dipasang di dalam koper uang. Ryo mendapat kabar dari Seiko bahwa wanita yang mereka bawa telah mati karena ledakan implan di tengkuknya. Kata-kata terakhir Ayame sebelum mati adalah sesuatu tentang Yunian, dan Seiko menemui jalan buntu dalam memecahkan kasus ini. Kaori meminta maaf atas semua yang terjadi, mengakui bahwa Kurumi menghilang dan lengannya terluka gara-gara dia. Ryo mengingatkan bahwa dia sudah memperingatkan Kaori untuk tidak ikut campur karena dia sudah berjanji pada mendiang kakaknya untuk menjaganya. Kaori merasa kecewa, menganggap seharusnya dia yang dilindungi kakaknya. Kurumi meminta Ryo untuk tidak lagi membantunya karena dia ingin berjuang sendirian. Namun, setelah berpikir dan melihat keteguhan hati Kaori, Ryo memutuskan untuk menyiapkan segala sesuatu untuk mencari Kurumi dan mengajak Kaori bersamanya. Kurumi terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya di laboratorium tempat pembuatan obat. Ternyata, Sukino adalah pemimpin proyek pembuatan obat terlarang ini dan bekerja sama dengan Yunian. Sukino berhasil menemukan formula sempurna dengan mencampurkan darah Kurumi. Namun, Sukino hanya dimanfaatkan oleh Yunian untuk menyempurnakan obat yang mereka inginkan. Yunian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kurumi pergi dan membunuh semua orang di laboratorium, termasuk para pasien uji coba. Dalam perjalanan menuju tempat Kurumi berada, Ryo mengungkapkan bahwa dia telah memasang pelacak dianting yang dipakai oleh Kurumi. Itulah sebabnya dia bisa mengetahui keberadaannya. Ryo kemudian menerima telepon dari Aizao yang memberitahu bahwa Yunian adalah sindikat kejahatan besar dari Amerika Tengah yang menyusup ke pasar bawah tanah di seluruh dunia. Lore adalah perusahaan kedok mereka di Jepang dan mereka menginvestasikan banyak uang ke Lore. Jadi itu pasti tempat persembunyian mereka. Aizao berjanji akan menyewakan klub hiburan khusus untuk Ryo jika dia bisa kembali hidup-hidup dan menghancurkan mereka. Ketika Ryo dan Kaori tiba di tempat itu, mereka terkejut melihat semua orang telah mati, termasuk Tsukinoseta. Mereka kemudian pergi ke tempat lain dan menemukan bahan-bahan pembuatan obat-obatan tersebut. Tak lama kemudian, beberapa pasukan khusus bersenjata datang dan bersiap membunuh mereka. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil mengalahkan pasukan khusus tersebut, Ando muncul membawa Kurumi sebagai Sandera. Ando menawarkan Ryo untuk bergabung dengan mereka, mengingat kemampuan luar biasa Ryo. Namun, Ryo menolak karena tujuannya hanyalah untuk membalas dendam atas kematian rekannya. Ando kemudian mengaktifkan tombol untuk membangkitkan Scorpio, yang sudah menjadi monster karena obat itu. Ryo meminta Kaori untuk mengejar Ando dan menyelamatkan Kurumi, karena Ando akan kabur menggunakan helikopter, sementara dia sendiri akan mengalahkan Scorpio. Saat bertemu Ando, Ando mengungkapkan bahwa tujuan Kaori datang ke tempat ini mungkin untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Ternyata ayah kandung Kaori adalah anggota union yang ingin keluar karena Kaori akan lahir. Ando mengadukannya ke markas dan ayahnya menjadi subjek tes obat-obatan. Ayahnya mengamuk dan dibunuh oleh polisi, yang ternyata adalah ayah tiri Kaori. Ryo berhasil mengalahkan Scorpio dengan menaruh granat tangan di mulutnya dan meledakannya. Seiko tiba di lore bersama anak buahnya. Ryo kemudian menembaki pelindung kaca di tempat itu. Saat Ryo akan membunuh Ando, Kaori mengokang pistolnya dan mencoba membunuh Ando karena dendam masa lalu. Namun, dia mengurungkan niatnya karena tidak ingin menjadi seperti Ando. Ando yang melihat itu berniat menembak Kaori. Tetapi Ryo dengan sigap menolongnya dan menembak Ando hingga mati. Film berakhir dengan Kurumi yang sekarang menjadi brand ambasador baru untuk kosmetik. Sementara Kaori memaksa Ryo untuk membiarkannya tinggal di rumah Ryo. Meskipun Ryo sebenarnya tidak ingin Kaori tinggal di rumahnya, dia akhirnya setuju karena mungkin membutuhkan rekan baru untuk misi-misi selanjutnya. Dan itulah alur cerita dari City Hunter 2024. Film penuh aksi, ketegangan, dan pengorbanan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kebenaran harus diperjuangkan dengan segala cara. Seperti yang dikatakan Ryo, dalam dunia yang penuh bahaya, kekuatan sejati datang dari keberanian untuk melindungi yang kita cintai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten alur cerita film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton jagonya film. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam menghadapi tantangan. Karena seperti Ryo Saeba, kita semua adalah pahlawan dalam cerita kita sendiri. Terima kasih sudah menonton!